Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Akhirnya pihak kepolisian mengantarkan kakek dan nenek itu ke angkutan umum untuk menuju lokasi tujuan. Saat ini pasangan suami istri itu telah berkumpul bersama keluarga. Berdasarkan informasi yang beredar, keduanya sudah mengalami penurunan daya ingat. Pihak keluarga mengaku sudah mengunjungi keduanya saat Idul Fitri 2023 lalu. Namun entah mengapa kakek dan nenek itu memutuskan berangkat ke rumah anak karena rindu sang cucu. Sementara itu, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Sumedang, AKP Deddy Juhana membenarkan adanya kejadian itu. Dari informasi yang kami dapat, ternyata keduanya sudah pikun atau sudah mengalami penurunan daya ingat, ucap Deddy, dikutip dari Kompas.com, Rabu, tanggal 27 April tahun 2023. Pada lebaran ini mereka merasa kangen dengan cucunya sehingga memaksakan diri untuk menemui cucunya dengan berjalan kaki. Deddy turut membenarkan alasan keduanya berjalan kaki adalah karena tak memiliki ongkos. Setelah mendengar cerita kakek dan nenek itu, polisi akhirnya mengantarkan keduanya ke rumahnya di daerah Jatihurib. Mereka berangkat dari rumahnya di Jatihurib, Sumedang Utara, dengan tujuan rumah cucunya di Rancakalong. Karena tidak memiliki bekal dan ongkos yang cukup, akhirnya keduanya berjalan kaki, tukas Deddy. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati